Halo guys, kembali lagi bersama gue, SeGamerSchool Oke guys ya, dan kali ini seperti biasa Gue bakal lanjutin gameplay Neverland Era ya guys ya Oke, nah di gameplay Neverland Era ini Disini gue bakal grebek untuk server yang ke-42 Dan sekarang sudah di level 160 atau level 150 ya guys ya Dan disini gue bisa grebek guys Kalau sudah di level 150 gue bisa grebek untuk setiap CP-nya itu berapa ya guys ya Untuk spoilernya gue udah kasih ya guys ya Yaitu sekitar 700 juta ya guys ya Untuk top sultan dari 42 ini atau disebut juga Sunan Anbu ya guys ya Gue udah pernah bahas di video gue sebenernya yang gue acak-acak itu gue lihat Atau gue grebek juga untuk semua servernya juga ya guys ya Oke, dan disini kita bakal langsung lihat aja Karena gue liatnya itu di arena ya guys ya Gue liat di arena Dan disini untuk nomor satunya kayaknya bisa liat aja Itu sudah sampai 700 juta coy Namanya jaret ya guys ya Ini juga gue gila coy Ini yang peringkat 2-nya aja itu 108 coy Server gue aja yang 100 Server gue aja yang di 10 Itu 110 kalau gak sih Eh 110 atau 111 gue agak lupa ya guys Itu kayaknya masih tetap kalah sama yang disini guys ya Untuk peringkat 3-nya itu 94 juta ya Yang bikin gue kaget itu si jaret Kenapa CP-nya itu bisa sampai gede banget coy Bisa sampai 700 juta guys ya Ini gue baru pertama kali liat sumpah guys ya Kalau untuk top solternya itu Biasanya-biasanya yang gue liat itu Kebanyakan itu banyak yang di 100, 200, dan 300 coy ya Ini gak ada sampai 700 gitu Ini baru pertama kali gue liat Ada yang sampai 700 juta ya Ini menurut gue servernya masih kayaknya ya Sekitaran kayak gelombang keduanya Di awal rilisnya si apa Neverland era ya Ibaratnya Neverland era ya guys ya Oke kita langsung saja lihat Buat bikin gue penasaran banget ya guys ya Oke disini gue gak bakal terdaftar guys Untuk rankingnya ya guys ya Kalian sempat liat aja Untuk terdaftar gue kalau di ranking itu Masuknya di server 10 itu masih mati masuk ya guys ya Masih tetap masuk ya Mungkin dari player-playernya itu Banyak yang waktu pas awal update atau rilis Mungkin banyak yang gak main lagi ya guys ya Kalian bisa liat aja Di server gue itu makin sepi banget Karena ibaratnya ya Dari guild gue aja Yang aktif itu cuma beberapa doang ya Yang kebanyakan udah gak ada yang aktif lagi guys ya Cuma yang disini gue kaget banget Disini tuh masih banyak yang aktif banget guys ya Kalian bisa liat aja Ini untuk top satunya Top 1 The King of Sultan Server 42 Itu si Jared guys ya FS si Jared ya guys ya Yang keduanya juga sama FS ini Kayaknya guildnya sama coy ya Satu guild ya Kayaknya sama FS semua ya Anak baik dan Charles coy Gila boy 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 Nah disini gak cuma Gue bakal graphic CP juga Nah disini gue akan coba Apakah si karakter si Jared ini Itu bisa menguasai semuanya Dari daftar keseluruhan semuanya guys ya Kalau dia menguasai semuanya Berarti dia pentol banget guys ya Tapi menurut gue udah pasti Kalau CP nya sudah 700 juta Gue gak tau apakah ini The King of Sultan Ya ibaratnya adakah yang lebih CP nya itu lebih besar lagi ya guys ya Karena gue itu penasaran banget coy Kita langsung grebek aja Untuk liat infonya aja guys ya Wow Wow Dia sudah sampai di singa Yang warna merah coy Ini What the heck man Ini bener-bener maunya itu Gede banget coy Untuk rantingnya ya Udah pasti kalah jauh boy Oke Ini sudah di G12 coy Eh G12 ya Udah setting loh Gila coy Gue aja belum masuk ke setting guys Gue aja masih proses ya Buat naikin settingnya gitu ya Gue aja masih proses Oh iya Buat kalian mau naikin settingnya Itu kalau gak salah ada di Dungeon CS ya guys ya Kalian bisa masukin itu Cuma Ya Gimana ya guys ya Gue mau bilang gitu Kayak agak Gimana ya Kalau kalian masuk ke dungeon CS Itu kalian harus bersaing guys ya Bersaing satu sama lain Sama perlayar lain guys ya Makanya ini kalau yang udah CP nya udah gede mah Udah pasti mantep Tuh mah yang bikin gue kaget disini Dia itu sudah di RKN kelima coy Kalian bisa lihat aja Si Fajarit ini Dia itu sudah di RKN kelima Berarti sudah melebih kapasitas leveling Yang ada di Ibaratnya di Neverland yang ini guys ya Berarti dia sering naikin level But Gue belum naikin level sama sekali Gue baru Naikin di update itu Di RKN keempat Gue belum sama sekali naikin guys Dan disini Untuk si Jarednya itu Sudah dinaikin ke RKN kelima coy Kalian bisa lihat aja ya Berarti untuk skill bakatnya Sudah kebuka dari umum Dan segi yang lain juga guys ya Disini juga gue belum kebuka Untuk skill Ibaratnya untuk RKN kelimanya guys ya Ini cepet banget Dia udah kebuka gitu ya guys ya What the hell Mungkin gue ketinggalan jauh banget gitu ya Ya karena gue belum naikin level guys ya Jujur aja Kalau kalian Kau naikin level terus menerus Otomatis fiturnya akan baru Baru-baru-baru Akan kebuka ya guys ya Dan kalian itu Lebih leluasa buat naikin CP Walaupun kalian levelnya gede Dan CP kalian ke situ Gak masalah Tapi kalau kalian sering melakuin Ibaratnya mainin semua fiturnya Otomatis nanti fit Si pick kalian juga bakal naik juga guys ya Jadi seperti itu guys ya Oke untuk daftar level Kita bakal cek lagi aja Untuk daftar level Tetep aja nomor 1 si Jared ya guys ya Ini kebanyakan yang nomor 2 dan nomor 3 Itu masih di RKN keempat Cuma si Jared doang Ini ya guys ya Cuma si Jared doang Dia yang sudah sampai di RKN kelima coy Makanya ini keren banget Kayaknya menurut gue Sayapnya aja sudah di Menurut gue sudah di ABC ya Ini kayaknya menurut gue skin coy Bukan hasil dari Dark Plume ya Dark Plume itu beda lagi Sumpah guys Ini kalau Dark Plume Itu beda lagi Kalau Dark Plume sayap itu Seperti ini ya Ini gak mungkin Dark Plume coy ya Kalau si Jared ini Gak mungkin Dark Plume Ini mungkin skin dari sayapnya Yang lebih fantastis lagi Dan lebih josh lagi guys ya Oke Kita bakal lihat prestasi Prestasi nomor 1 Tetap si Jared ya guys ya Keren banget Sumpah ya Karena dia sudah di RKN kelima Dan otomatis Kalau di RKN kelima Berarti semua fitur Dia mainin Terus Terlebih lagi Dia mainin Prestasi juga ya guys Dari misi ke misi Ningkatin Up Pokoknya nge-up Setiap fitur Ya guys ya Kayak purify Dan lain-lain Pokoknya dia Pasti mainin guys ya Gue gak tau Dia ini kayaknya Seharian ya Main game Kayak gini guys ya Jujur aja Gue gini tuh Game-nya itu banyak Jadi gue gak bakal Seharian main game Kayak gini coy ya Oke Ibaratnya Nge-luang waktu aja ya guys ya Tetap gue mainin Semua fiturnya Cuma beberapa doang Yang bener-bener Gue butuh banget Paling gitu guys ya Oke Untuk doktor equipmentnya Tetap nomor 1 Si Jared ya guys Ini kayaknya si Jared Itu hampir menguasai coy ya Kalau untuk total score equipment Dia sudah sampai Di 500 ribu ya guys ya Kalau yang lainnya itu Baru sampai 300 ya guys ya Ini dia masih menguasai Masih hebat ya guys ya Untuk total score equipment itu Kalau gak salah Dari segi Nempah ya Dari segi tempat Menurut gue guys ya Terus sama yang purify Mungkin kalau purify Kayaknya masuk ya guys Dari gem Terus ke Nempah senjata Juga sama guys ya Kayak bisa lihat aja Tadi udah keren-keren banget Senjatanya aja Juga epic Menurut gue guys ya Terus ada daftar Monya juga Untuk daftar Monya tadi udah lihat Ya itu punya si Jared Yaitu ada si Ngamera Ya berapi Guys ya Kayak bisa lihat ya guys ya Untuk yang lainnya Untuk maunya Gila coy Dia itu Berarti dia paling besar Itu di monnya Coy ya Saya bisa lihat aja Untuk daftar score Ibaratnya Equipnya itu Gak terlalu besar Ya Dari segi levelnya Ya wajar ya guys ya Dari segi level Prestasi juga wajar Cuma Gue lihat itu dari segi Si pimonnya Untuk si pimonnya Dia bisa sampai 100 juta Coy Gila Mantap sekali Ini bener-bener Wah ini gue Bener-bener Kepala gue pusing Coy Si pimon gue aja Baru 8 ribu Coy Ini kebanyakan aja Masih banyak Yang di 12 ribu Eh berapa ya Di 1 juta ya Si pimonnya itu banyak Yang masih 1 juta Yang peringkat 4 aja Dia masih 1 juta Yang 2 nya itu aja Aja itu 2 juta Yang 3 nya aja Peringkat 2 nya ya guys ya Peringkat 2 aja 3 juta Yang peringkat 3 aja Itu 2 juta Berarti ini Kalian jauh banget coy Sama si Jared Ini gila-gila banget Sumpah Oh my god Coy Untuk CPF nya aja Dia sudah sampai 45 juta guys Untuk yang lainnya Untuk peringkat 2 3 dan 4 nya kebawah Itu masih 4 juta Semua guys Ini masih tetap sama Yang kayak di server gue Guys ya Di server gue itu Kebanyakan Masih paling segini Ini 4 juta 3 juta 2 jutaan ya Atau 5 jutaan lah Ibaratnya Ini gak ada yang sampai 45 juta Ini cuma si Jared doang Gue gak tau emang Bener-bener ini The power of Sultan Coy ya Thank you banget Yang udah request bang Coba ya Jangan coba ya Coba Grebek Di server 42 Dan sekarang Sudah gue grebek Dan ini bener-bener Fantastik banget guys ya Thank you banget Kalian tadi jujur banget ya Kalau ngasih tau Untuk the king The king of Sultan Tanya ya guys ya Wow This is amazing guys Ini bener-bener Gue bikin Sakit kepala Lihat sipinya guys ya Gue gak tau Dia habisin duit berapa Buat naikin sipi Sebanyak ini Bisa sampai 740 740 Atau 730 juta Itu ya Gue Gila itu Gue Lihat aja Sampai pusing guys ya Untuk sayapnya Dia sudah Sampai Berapa ini Buset guys 100 juta Lebih coy Ini cuma Sayap guys ya Ini cuma Sipi sayap Berarti Untuk totalnya Mungkin Dia sudah Mempunyai Semua sayapnya Jadi terus Dia itu Sudah punya Dari segi Fitur Event Mungkin Dari event-event Dia habisin Semuanya Biar dapet Sayapnya juga Ya guys ya Ini gila-gila Super duper Gue gak tau Gue gak tau Yang gue Lihat Banyak yang Dari PP Lanya Pakai Akun Tuyul Jadi Biar lebih Cepet lagi Jujur aja Gue gak pernah Pake akun Tuyul Kadang Juga Bingung Kalau akun Tuyul Biasanya Mainin Satu akun Satu akun Itu Dua karakter Biasanya Kalau gak Menurut gue Kayak gitu Satu akun Dua karakter Yang satunya Itu Cuma Buat Cari Grade Nanti Kalian Itu Bisa Bikin Gue Sendiri Tapi Dengan Dua Karakter Itu Nanti Kalau Kalian Dapet Grade Yang Bintang Itu Lebih Besar Itu Sama-sama Ya Disini Gak Bisa Satunya Kalian Bisa Pakai Karakter Satunya Lagi Itu Yang Menurut Gue Karakter Tuyul Ya Tuyul Cuma Agak Waktunya Agak Lebih Lama Kalau Buat Carinya Karena Fiturnya Dari Gameplay Yang Satu Ini Banyak Kalau Kalian Udah Naik Level Apalagi Sudah Di Genesis Yang Lebih Tinggi Lagi Atau Lebih Banyak Genesis Yang Sudah Sampai 150 Wajar Masih Genesis 11 Ini Udah Genesis 151 Ini Jauh Banget Di Atas Rata Oke Kita Udah Lihat Tadi Untuk Rangketnya Udah Jelas Nomor 1 Kita Bakal Lihat God Arms Senjatanya Dia Senjatanya Dia Itu CP Kita Lihat Aja Itu Sudah Berapa 100 Juta Untuk Senjatanya Aja Dia Sudah Sampai 100 Juta Apalagi Yang Lain Nerapin Semua God Aram Nya Juga Ini Berarti Untuk Skill God Aram Nya Udah Max Mungkin Atau Mungkin Ada Lagi Mungkin Nanti Kalau Developer Naikin Fitur Baru Mungkin CP Nya Akan Naik Drasis Lagi Seperti Biasa Untuk The Power Of Sultan Yang Satu Ini Kita Bakal Coba Relic Relic Ada Yang Comment Gua Cari Relic Itu Agak Sulit Cuma Gua Tetap Berusaha Cari Sebisa Mungkin Karena Kalau Cari Relic Itu Gak Gampang Kalau Pengen Gampang Stop Up Lebih Gampang Ini Aja Dia Sudah Sampai 63 Juta Lumayan Yang Lain Masih Di 5 Juta Cuma Gua Masih Hargai Karena Kerja Keras Dia Sendiri Cuma Gua Kagu Banget Baru Pertama Kali Gua Lihat Ada Yang Sipinya Sampai Kepala Gua Sendiri Di Depan Mata Gua Ada Yang Sipinya Bisa Sampai 700 Jutaan Lebih Coy Ini Baru Pertama Kalau Gua Lihat This Amazing Bro Wow 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 Oke Untuk Boting Nomor Satu Tetap Jangan Berarti Dia Jago Ngeboting Coy Berarti Dia Jago Ngeboting Juga Guys Jadi Kalau Dia Agak Cape Dia Bisa Tutup Tutup Terus Paginya Dia Bisa Lock In Lagi Terus Dia Main Tau Tau Sudah Ngeboting Sendiri Biar Lebih Mudah Lagi Itulah Tips Ngeboting Lebih Enak Tapi Kalian Pake Eyedrop Nya Juga Ada Coupon Eyedrop Nya Juga Terus Kalian Pake Ibaratnya Kartu XP Nya Juga Biar Naikin Level Itu Lebih Enak Coy Makanya Disini Mungkin Banyak Dari Boting Ini Kalau Boting Biasanya Buat Naikin Level Jadi Kalau Gue Kecapean Atau Gimana Gue Tutup Gameplay Biasanya Gue Udah Pasang Boting Dulu Jadi Nanti Otomatis Kalau Gue Buka Pagi Otomatis Nanti Levelnya Bakal Naik Nah Oke Guys Jadi Untuk Videonya Sampai Situ Dulu Jadi Buat Gerbek Sumpah Gue Sampai Nampas Gue Sampai Hilang Karena Gue Lihat Sipinya Ini Bener Fantasis Banget Gue Kaget Baru Pertama Kali Gue Lihat Dengan Mata Kepala Gue Sendiri Itu Ada 700 Jutaan Lebih Kalian Bisa Cek Angkanya Perdekat Itu Bener The King Power Of Sultan Gue Gatau Apakah Ada Yang Bisa Melebih 700 Rekor Rekor Dari 730 Juta Silahkan Comment Di bawah Nanti Gue Bakal Grebek Gue Bakal Grebek Siapa Itu Yang Lebih Untuk Kali Ini Rekor Pertama Yang Paling Terbesar Adalah Di Jaret Ini King Power Of Sultan 700 Juta Gue Gatau Apakah Bukan Apakah Ada Yang Bisa Menandingi Lagi Ini Dengan Kejujuran Kalian Masing Silahkan Comment Di Bawah Kalau Bisa Yang Ada Sipinya Di Bawah 700 Juta Misalnya 400 Juta Ataupun 500 100 Juta Silahkan Comment Di Bawah Tulis Tiver Berapa Sipinya Berapa Namanya Siapa Nanti Gue Bakal Grebek Di Episode Selanjutnya Atau Di Next Gameplay Selanjutnya Buat Neverland Era Oke Jadi Untuk Video Sampai Situ Nanti Kita Bakal Lanjut Lagi Tegu Sudah Nonton Jangan Lupa Kasih Like Dan Kali Ini Gue Sudah Grebek Untuk Sipi 300 300 Juta 700 Juta Lebih Ini The Power King Of Sultan Mantap Sekali Untuk Jared Oke Mantap Oke Nanti Kita Bawah Next Video Sampai Jumpa Bye Bye Yeayy Sub indo by broth3rmax